ini saya seumur-umur kayak nge-review berlumuhin iya saya juga baru jualin ini kalau gini pemakan apa sih? selangga dan pilihan lagi banyak banget mas ya ini satu satu beras dan pilihan lagi banyak mas ya iya tuh ini teman-teman yang lagi nyari burung ini karena burung ini sangat langka banget mas terbatas ya stocknya tapi bisa langsung dapat kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu teman-teman pada hari ini dua sekawan lagi berada di pasar burung pramuka dan kita lokasinya ada di parkiran mobil teman-teman ya admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberikan rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya hari ini kita mau coba nge-review harga burung yang dimana kias ini sebetulnya spesialis burung-burung kawasan cuman campur juga sama burung-burung mudah hutan dan posisi kiasa di lampai dasar bersebelahan dengan parkiran mobil teman-teman kita malas cuma masuk tanya ke sang pemilik kiasa ini Assalamualaikum mas Waalaikumsalam om ini dengan kias rajin rezeka di mas ya ya betul untuk hari ini mas ada seberapa aja nih untuk saat sekarang ini lelahan juga lumayan cukup komplit untuk burung yang mhnya juga lumayan cukup komplit jadi masih full ya masih full karena baru ready ya baru pada datang ini bisa lagi nih krim-krim mas untuk krim-krim bisa untuk wilayah Jebelitabek bisa COD nanti untuk ongkir yang nanggung dari pembeli oke nah nanti misalkan luar daerah misalkan transfer dulu terus untuk tuker tambah misalnya tuker tambah bisa yang terpenting itu yang sama-sama cocoknya oke langsung kita apaan tuh mas ya oke siap oke mas pertama kita dari stok burung anak apa mudah hutan dulu ya mudah hutan dulu ini banyak banget mas ini objek apa sih jambul ya jambul ini ada kali seratus ada ada wala ini kira-kira harganya sampai berapa nih kira-kira harganya saat sekarang ini kita lagi ada diskon ya yang biasanya seratusan kita hitung saat sekarang ini 90 ribu 90 ribuan itu untuk harga ecer ya oh harga ecer ya kalau untuk grosiran nanti bisa langsung karena kalau grosir pasti ada harga spesial ya pasti beda kalau grosir sama untuk ecer beda dan ini pun lagi bener-bener full banget mas ya karena yang untuk kita kasih harga nanti semua rata-rata itu harga-harga eceran ya kalau grosir udah pastinya tentunya beda tapi ada pemimingan minim dia ngambil gitu oh ada minimalnya tapi yang opior parut tebal ada ada juga yang ini mas ya yang opior parut tebal lagi banyak banget juga mas ini harganya berapa ya untuk total tebal kita hitung harga 75 ribuan 75 ribuan oke itu lagi full banget ya sekarang mas kebangan atasnya ada sering yang dari mahal ya itu sering di jawa yang dari jawa harganya berapa deh harganya cukup 50 ribu saja ini masih kelihatan cukup muda-muda ya iya mudaan masih anak-anak yang masih anakan tuh ini lagi lumayan banyak juga mas ya iya nah mas ini sebelahnya lagi ada burung apa nih si Brafin si Brafin Timor lagi banyak banget juga ya iya ini dihargain berapa nih si Brafin Timor harga perpasangnya cukup dengan 80 ribu saja perpasang 80 ribu rupiah iya 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 lagi full banget ya iya iya oh ini sama sama jadi bener lagi banyak banget ya iya ini harganya cer nanti untuk grosir pasti ada harga spesial mas ya masih beda tinggal di kontak aja nomor A nya ya iya berikut mas kita ke burung keleksi apa nih Malaysia ini lagi banyak banget juga mas ya iya ini Malaysia berapa nih mas Malaysia harganya ini karena per ekornya 50 ribu saja 50 ribuan kalau Malaysia kayak gini ya iya ini ternyata masih campur mas ya ada jantan dan betina ya iya bener oke karena namanya oke karena namanya kalau badi yang di hari mantep sekarang mas kebagian dalam ini yang keleksi apalagi nih jakun jatim jakun jawa timur harganya berapa nih mas ini harganya kenanya 50 ribu saja oh sebenarnya mas ada jadi bilang memang banyak banget mas ya iya emang baru turun ini ya iya bener mas kesebelan burung apa sih mas ini sangat yang dicari pada kicamannya pada banyak ingkari ya ini ya ini karena burung jenisnya ini pentis raja sangat jarang sekali ya oke ini masih mudah-mudah serang sangat gandal banget ini oke ini harganya berapa mas pentis raja per ekornya 150 ribu 150 iya saya kayaknya udah lama banget baru nemuin lagi nih burung kayak gini iya dulu pernah nemuin kayaknya mudah-mudahan itu ada dua ekor gak tau tipe siapanya baru nemuin lagi nih iya bener sekarang sangat sulit sekali mengajar ya ini burung dari mana ya kalau ya mas ini dari daerah NTD MPT oke ini ada berada 10 ekor ada-ada ini temen-temen yang lagi nyari burung ini karena burung ini sangat langka banget lagi terbatas ya stoknya tapi bisa langsung dapat kesini dan untuk sekarang yang reddikanya hanya di kesini doang ya kalau bagaikan usian mewah banget ya ini kalau mewah masih pada muda-mudai bergeser sebelumnya ada cucak kino ya ini udah jelas jantan-jantan harganya berapa nih mas ini udah pada belajar bunyi-bunyi ya harganya per ekornya semua rasa harga per ekor 350 ini untuk yang trotol juga ada ini bodol-bunyi sama sama aja harganya sama pada bunyi ini yang trotolnya oh iya tapi ini trotol jantan ya jantan 100% namanya udah trotol udah keluar titiknya oke paling ujung atas mas ini ada anis kembang anis kembang harganya berapa nih jantan mh harganya 4,5 oh ini udah pilih jantan udah jantan udah ngepur enak udah kacang ngepur tapi ya pura ayam disini mas pura ayam kalau pengen bagus lagi nanti kasih leopat apa dimodalin ya karena rawatan rumah sama rawatan itu beda mas ya tentu pasti beda nah ini mas sebelahnya ada SRDC ini SRDC yang Ori Bali ini emang mulus-minus semuanya big size ya ya ada bondolnya juga mas oke untuk harga berapa nih untuk yang harga SRDC per ekornya 130 yang ada ekor oke untuk 110 yang bondol ini udah mulai ngepur atau belum selamipur semua gede-gede banget mas ya memang gede pilihan udah pilih kuk kuk gede banget ya iya kalau kita sebelah ini ada kolibri ya iya ini ada salga kontongnya berapa nih jantan salga kontong jantan 30 ribu ini udah separah harganya ini separah aja ekor berapa nih ekor biru harganya berapa nih separah harganya 75 ribu 75 ribu ini banyak sama ya iya ini karena sama-sama pemakan madu jadi ditambur gak ada masalah kalau untuk disebut lagi mas ini ada burung apa nih dimoli betina harganya berapa nih mas dimoli betina 75 ribu jadi ini udah fit betina ya iya udah mau nempur atau belum saya nempur cuma ekornya minus banget ya iya tapi yang ngecantan ada ada oh ini sebenarnya masih sama betina juga itu kalau betina kayak gini ya iya kucing oli atau kancilan emas oh ini yang jantan mas yang jantan oke ini yang jantan mas ini mulus banget harganya terapi jantan harganya 225 225 ini yang jantan mas udah mulai ngepur atau masih saya nempur saya nempur masih 2 jantan ini trotolan ya iya masnya anak-an trotol tapi trotol jantan ya trotol jantan kan udah jadanya kuningnya udah keluar leher putihnya udah mulai ngembuk kepala hitamnya udah trotolnya udah keluar juga jadi mau yang trotol maupun yang nopeng atau basahnya ya iya ada gitu mas ya iya wah ini udah ngepur banget lagi ya iya banyak stok masih aman harinya full kalau kembali lagi masnya ada mantanan besar ya mantanan besar ini jantan harganya berapa mas untuk jantan mantanan besar 125 ini udah mulai ngepur udah semi pur tapi yang betina ada betinannya pas lagi kosong ini oh lagi kosong ini buat dia hari jantannya full oke jadi masih banyak pilihan gitu ya iya kalau kebagaian bawah mas ini ada ciblek gunung ya iya harganya berapa nih ciblek gunung ciblek gunung harganya kenanya per ekor itu 50 ribuan udah-udah ngepur semi pur sudah sortiran jantan sudah sortiran jantan lah itu juga bawahnya sama jadi masih banyak dua pilihannya terus ada gratik satu tuh bahan ini gratik batunya dari jawa asli jawa itu jantan ya harganya jantan gratik batu gratik batu yang asli ori jawa itu harganya kena 60 ribu ini dicampur gak berantem enggak kan sama-sama makan serangganya oke jadi damai lah ya iya 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 kesebelah ini ada buru kebon ya buru sipo tapi kalau dijadi suaranya merdu banget iya harganya berapa nih sipo sipo pilihan jantan-jantan mulut-mulut ada juga ekor yang nunggu per ekornya 50 ribu udah berapa ini tidak samipur mas tapi udah kepilihan jantan-jantan datang jahat-jahat ya iya iya enggak ada yang kayak kedinginan ya iya bener parah ini parah lagi musim dingin mas ya iya orang yang janggal yang merengkap nah mas ini sebelahnya yang banyak banget perinjakah perinjak atas perinjak atas ini sama sebelahnya sama puluh banget mas ya ini harganya berapa nih harganya harganya per ekornya 25 ribu ini masih campur udah sortiran jantan ini udah sortiran jantan ada juga yang bikin nanya kita pisahin pindah kandangnya beda-beda kalau yang ini ada yang banyak betinanya kalau yang sebelumnya tadi banyak jantannya lagi pula juga dari lehernya kelihatan banget antara jantan-betina jadi beda banget kayak matennya ecak hijau aja banyak dia jantan kalau yang banyak putih polos dia betina pokoknya stok masih full ya iya oke mas ini sebelah ada burung apa nih mas sempur hujan jadi burung ini agak langka mas ya terus sebenarnya banyak yang nyari juga nih keluarnya kalau pas lagi musim hujan mas musim larong oke ini harganya berapa nih mas itu harganya per ekornya kenaknya seratus lima puluh ini kalau ini pemakan apa sih serangga serangga liatnya cukup serem tapi kalau udah bunyi kayaknya enak suaranya ya ini ada berapa ekor nih cuma ada satu ini mas paling pocok bawah ada sergonteng abu yang dari jawa ya iya harganya berapa nih mulus banget nih sergonteng abu itu harganya kenaknya seratusan udah hampur atau belum saya mepur ini ekornya mulus-mulus banget ya mulus-mulus bener yang rendah pisahnya juga ada harganya sama aja kalau ini yang paling atas yang dari Sumatera mas ya iya yang ada alisnya ya iya harga sama atau beda kalau yang dari Sumatera sama aja oh sama aja harganya seratusan jadi ada pilihan ya mau yang selera yang Sumatera mau selera Jawa sama aja harganya seratusan oke mas kembali ke paling bawah mas ini ada apa pelamboyan ya itu pelamboyan mas harganya berapa nih pelamboyan harganya berikut mas kita ke stok burung masran ya masran ini ada rambatan Doremon harganya berapa nih mas rambatan Doremon harganya kenaknya itu seratus seratus ribuan iya ini sama stoknya ya sama jadi harganya bener banyak mas ya tapi untuk yang rambatan taruh merah ada rambatan taruh merah itu adalah kosong nanti hari Minggu ada masuk oh rambat hari Minggu dan kita hari Minggu siap di pantai ya iya patokan harganya mas kurang lebih yang paruh merah berapa paruh merah yang jantan seratus ribu oh jantan yang lebih tinggal seratus dua puluh nanti hari Minggu insya Allah ready ya iya oke yang di atas mas ini ada pelarikan biru ya jantan harganya berapa nih ya seratus ribu gede banget mas dulu ya ini udang perutu saya ngupur kalau ini sama sebelahnya dia kalau betina selawarnya agak kecoklatan ya ini ini atasnya ada jenggot apa nih jenggot Sumatra oh Sumatra harganya berapa mas jenggot Sumatra harganya itu kenanya 250 250 ini sama sebelahnya itu pada ngepur ya tapi yang jenggot Jawa ada jenggotnya masih osong nah ini mas paling atas ada pacer apa nih mas kacer air kacer marin atau kacer Bali ini yang besar ya iya dan ini jantan jantan harganya berapa menurut harganya juga ada harganya per ekornya jantan-jantan sama per ekor 150 ini burung yang di aviary juga cocok mas ya ya memang banyakan di aviary sangat cocok ini sebelahnya ada cium apa nih yang batu harganya yang batu harganya senaknya per ekor seratus udah ngepur udah ngepur ini jantan keliatannya ya jantan tapi ciumwanara ada ada oh yang bawah ini mas ya iya oh ini makan ini lagi mas tuh ini ciumwanara berapa nih yang wanara 150 ini jantan juga atau masih belum lihat ya kenapa jantan juga atau itu itu jantan ini mulus banget ya nah ini mas paling pocok ada rawa-raa besar ya harganya berapa nih atau ciumwanara atau ciumwanara kawit untuk harga harganya per ekor 150 ini jadi kalau mau beli ciumwanara mahal burung ini aja mas ya bener udah ngepur atau belum beli udah pilihan lagi lumayan banyak ya iya kesebelah mas ini ada pentet kembang iya ini sepasang atau gimana nih sepasang harganya sepasang 125 udah mulai ngepur atau belum sepasang ngepur dan burung ini udah lumayan anteng ya iya tuh untuk di atas lagi mas ini ada burung apalagi nih ini tuh burung ciumwan bintang yang betina ini yang betina kayak gini ya harganya berapa nih harganya per ekornya itu yang betina kenaknya 75 udah ukur udah mulus banget ya terus burung udah kenetan antong ya iya tapi yang jantan ada jantan ada oh yang ini oke jadi kalau jantan kayak gini mas ya iya udah beda banget ya warnanya ya iya untuk yang jantan mas ini mulus banget harganya berapa nih jantan harganya 125 125 per pasang kenaknya 200 oh kalau sepasang 200 oke ini salah satu jenis burung maka nggak setiap jenis ada mas ya iya agak jarang juga nih kalau sebelumnya burung apalagi nih itu tangkur rungkut-rungkut harganya berapa mas tangkur rungkut-rungkut harganya kenaknya 75 ini pemakan apa sih buah ya dua ini juga salah satu jenis burung maka agak jarang mas ya iya ini jantan apa tidak jantan tapi masih mudahan bawahnya lagi mas ini ada cucak koreng ya harganya berapa nih cucak koreng harganya itu kenaknya 75 per ekor per ekor udah berangkupur mas udah ngepur kalau itu oke mas kita sekarang berlanjut sok burung apa nih jantan nias yang udah gacoran udah gacoran harganya berapa nih mas harganya harganya jantan nias kenaknya 500 udah gacoran 500 ribu ini mau jinak ya jinak banget galak burung oke oke mas sekarang kita ke ombyokan lagi mas ya ini ada apa cucak wilis harganya berapa nih mas cucak wilis ini harganya per ekornya kenaknya 60 60 ribuan yang bondolnya 50 ini membanyakan mulus-mulus ya iya kalau walaupun walaupun bondol juga kadang dokor nah mas ini bagian bawah ada perkutut apa nih perkututut bangkok pilihan harganya berapa mas ini harganya kenaknya 200an 200 ribuan ini hasil penerakan tentunya iya pastinya berikut mas ini di burung penpeda peningkat dari madura keganyakan masih muda-muda ini bondol-bondol ekornya pada numbuh juga ada sebagian warna mas harganya berapa nih mas untuk harganya per ekornya kena 125 125 ini udah pada kepur atau belum semipur untuk yang anakannya juga ada ready yang semeneb nanti kita lihat mas ini kalau sebelah ada terucuk yang dari mana mas ini terucuk kebu yang jahat timur harganya perapanya harganya per ekornya 40 ribu 40 ribuan ini tentunya udah pada kepur untuk kecil yang ada satu yang liarnya 15 ribu 15 ribu ini karena sama-sama pemakan buah jadi campur gak ada apa-apa ya kalau kebunan mas ada parkit lokal harganya berapa harganya kena 40 ribu per ekor ini ada yang dewasa ada yang masih muda mungkin ya kalau tadi ada oplor jambul paru tebal yang jawanya atau yang merah ekonomis harganya yang berapa nih yang jawa kenaknya 15 ribu 15 ribu untuk yang pleci papuanya kena 20 ribu ini tinggal ini tinggal masih ada ini paling bawah ada oh harganya berani mas harganya 50 ribu sudah berang atau belum saya mepur mas mas terukur lagi lumayan banyak ya sekarang mas kemudian atas ini untuk yang apa nih siri-siri jawa atau bayuman harganya berapa nih itu harganya per ekornya kenaknya 60 ribuan 60 ribuan ini untuk yang mas itu kutilang apa sih kering mas berapa nih kering mas harganya 50-an ini sama ya sama lokalkan buah mas ya ini mas kebuk yang bawah jala kebuk yang mudah hutan berapa nih 50 ribuan sudah ngepur sudah ngepur kalau jawa kebuk makampang burung ini yang sematram jadi dia matanya tidak bisa putih saya menyediakan untuk anak mata putih itu yang asli orijawa di hasil tangkaran nanti kita lihat mas ini kena lampu kaget sekukur lagi mau mabung atau sekukur mau mabung harganya berapa nih harganya kena 25 ribuan 25 ribuan jadi kalau udah mau mabung kondisi disini untuk yang diberikan luar atas harganya berapa 500 ribu 500 ribu sudah berjalan dikacor ini burung murus banget berapa nih harganya 150 sudah kelihatan cukup antang juga ini sebelahnya ada medan siapan harganya berapa harganya harganya berapa harganya kenanya 1 juta 1 juta rupiah burung udah maaf ya udah siap cus oke ada berrekor agam lima ekoran ada jadi masih ada pilihan juga ya masih yang paling atas budang jawa mudah hutan harganya harganya itu kena 250 ini selain pisang buah mau mau udah mau masih paling bawah ada muray papua papua itu ada sepasang diharganya berapa sepasang kena 150 per ekor 75 udah lepur kembali kebeganda lepas ini dakun garut ori garut mudah hutan harganya berapa ini harganya per ekor nya 250 ini udah pilihan jantan masih kampur ini udah pilihan jantan jantan iya bener ini ori kirim dari garut ya untuk yang anakannya juga ada ready nanti kita lihat mas ya oke ini penampakannya mas ya jadi setelah tadi yang mudah hutan anakannya tapi ini masih sulalok ori kirim dari garut harganya berapa harganya 400 ribuan 400 ribu rupiah ini masih di suap emang ada mandiri mandiri ada ini di bawah ini dari garut juga jadi lagi lumayan banyak mas ya kalau mas kepala itu lebih tipis kecil yang tadi mudah hutan ya nah kalau ini anakkan burung apa nih anakkan burung hasil afiari silangan mas antara antara si kris sama sistem jadi kris sama sistem jadi kris kris ada yang ada bilang orang ini ciblek apa namanya kris ini masih anakkan semuanya harganya 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 per ekornya 3,5 3,5 30,000 hasil dari tanggalan api hari ini masih di shop ini masih terbang masih bantu mas ini harganya cipo dulu mas harganya berapa cipo anak harganya harganya 100 100 ribuan ini sudah mandiri masih disuap itu masih disuap gunung masih dibantu lawak tapi sudah belajar masuk harganya berapa harganya 100 100 ribuan kalau mau tigun mandiri sebelahnya oh ini oke tigun anak mandiri berapa ini lihat santan santan ya karena pipinya ada kuning kuning ya kalau begini ada kuning ini anak sikatan londolokal atau kancilan bako ini saya seumur umur baru baru jualin ini harganya berapa harganya 300 300 ribu sangat jarang om jantan jadi kalau dari anak kayak gini kayak mau albino ya bener kayak krem ya krem albino gitu ini sebelah anak berapa lagi mas ke dc kdc anak kdc gantil ini kdc anak yang macam macam ini kategori warna apa yang nantinya besarnya nggak juga kan orang ada yang mau antik oh gitu ya ini cuma 1 ekor 1 ekor ini kalau gini jual jual apa jual pakai jangkrik pur mau kalau tadi ada susah koreng mudah hutan yang anak an yang harganya berapa anak 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 harganya kena 75 ribu sama yang jelas ini masih disuap masih suapan ini salah satu jenis baseran ada burung maseran pengganti cilililin kalau beli cilililin mahal salah satu mungkin ini suatu santit anak jadi yang alis merah yang jantan ya harganya udah mau mandiri harganya berapa ini harganya 200 200 ribu rupiah stock nya sebenarnya ada ini kalau dari sekecil begini bunyinya cepet banget masih banyak pilihan jadi ini jelas jantannya nanti alisnya ada merah merah masih muda anjaya belum begitu keluar tapi jelas merah keluar berikut kita keanakan burung kucilang kucilang harganya berapa nih anak kucilang harganya cukup dengan 40 ribu 40 ribuan ini masih disiap baru belajar masuk pisang dikit dikit masih bantu lolos sobat jina oke banget siap sekarang kita masih berlanjur burung anakan lagi ya ini anak burung apa nih pentet ini burung pentet yang dari sumenep sumenep jadi masih kecil burung masih kecil masih kecil banget kayaknya udah kaimu hitam banget ya iya kepalanya tuh ini harganya per ekor nya 200an 200 ribuan ini ini berikutnya kalau yang masih kecil banget masih kecil banget oh ini beda 150 150 karena masih lebih kecil ya kalau ini udah mecah begini 200 karena belanjatnya kita dari sana begitu oh notannya beda iya daripinan lagi banyak mas ya oke mas berikut kita keanakan burung apalagi ini pelatuk beras ini jodohnya jantar atau gimana ini merah merah oke ini pelatuk beras anak berapa pelatuk beras anak ini perekonya cukup dengan 75 ribu saja lebih murah ya iya ini masih di siap atau mandiri mana ini ini masih di ini di siap ini ini burung apa mas ini kerja si anak mas ini kerja anak yang lebih kecil lagi ya tapi harganya sama kaya tadi beda sama aja sama aja kalau ini kan patoknya beda mas ini juga sama aja harganya cuman beda ukuran gede nya oke mas berikut yang dibuka ini anak burung apalasi jala kebo mata putih yang hasil tangkaran yang orijawa orijawa burungnya lebih gede oke jadi yang matanya mata putih kalau kalau dilatih ngomong sangatlah bagus oke disini sering review terus mas ya ya rasanya diusahakan selalu ada oke untuk harga mas kan kelihatannya umurnya hampir sama ya ini cuma sama rata harganya berapa mas kena 200.000 200.000 teman-teman yang pengen merah secara kebuk kalau yang pengen bisa ngomong harus dari sekitar begini ya yang benar-benar dari jawa jangan salah kalau yang dari Sumatra ukuran badannya pun kalau udah gede beda oke teman-teman itu harga burung di mas rajil yang berada di pasar burung kamu ke lantar asar bersebelahan peris dengan parkiran mobil sekedar cukup dan tinggal di terima kasih banyak sudah menonton mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak jangan lupa di subscribe like komen share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh